Tujuan dari pemupukan dasar itu untuk memberikan energi pertama bagi tanaman di mana si tanaman itu membutuhkan energi untuk perkembangan akar serta tunas-tunas baru pada saat pertumbuhannya sehingga menghindari nanti stagnasi pada pertumbuhan tanaman atau perpindahan tanaman. Petani kita itu menggunakan pupuk custom jadi dia menggunakan pupukannya nitrogennya itu lebih kecil dari pospat dengan kalium karena memang kita akan menghadapi musim penghujan. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Mutiara, saat ini kita sedang berada di daerah Jarut jadi sekitar 1000 mdpl selain tanaman tomat juga disini cocok ditanam komoditas seperti kentang, cabai, cabai rawit, wortel, dan lain-lain. Nah sahabat Mutiara, dalam pupukan dasar tanaman tomat itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui yang pertama adalah pencangkulan atau kultipasi, terus pemberian kotoran hewan, terus pemberian kaptan, kemudian aplikasi pengupukan PT Merokeh Tetap Jaya terus setelah itu ditutup dan dipasangi mulsa Nah sahabat Mutiara, tujuan dari pupukan dasar itu yang pertama adalah untuk memberikan energi pertama bagi tanaman di mana si tanaman itu membutuhkan energi untuk perkembangan akar serta tunas-tunas baru pada saat pertumbuhannya sehingga menghindari nanti stagnasi pada pertumbuhan tanaman atau perpindahan tanaman jadi pas dia pindah tanam, dia sudah disediakan makanan pembuka sebelum nanti dikasih dengan pupuk susulan dengan cara dicor sahabat Mutiara, kebetulan pada saat aplikasi yang ini petani kita itu tidak menggunakan pupuk rekomendasi anjuran dari PT Merokeh Tetap Jaya tapi dia custom, jadi dia menggunakan pupukannya, nitrogennya itu lebih kecil dari pospat dengan kalium di mana itu pupuknya itu menggunakan Merokeh Jet A, Merokeh Pospat, dan Merokeh KKB nah perbandingannya, si Jet A nya itu cuma menggunakan dosis 7,5 gram per pohon nah sedangkan Pospatnya itu menggunakan dosis 25 gram per pohon dan KKB nya itu menggunakan sekitar 10-12 gram per pohon jadi Pospat yang dikasihnya itu lebih tinggi daripada kalium dan nitrogen kenapa? karena memang kita akan menghadapi musim penghujan di mana nitrogennya itu tidak bisa diprediksi dan pasti lebih tinggi ini mencegah nanti di tanaman, pas pertumbuhannya itu ada yang namanya pecah buluh atau bintu tangka kalau di orang Garut nyebutnya kayak gitu sukulensi kalau bahasa kerennya seperti itu jadi kita sudah dicegah dari pupuk dasarnya seperti itu nah tujuan penggunaan Merokeh Pospat pada pengupukan dasar tanaman tomat adalah untuk memberikan unsur hara pospat dan kalsium yang cukup tinggi untuk tanaman tomat yang bertujuan supaya akar tanaman tomat itu lebih bagus, lebih cepat pertumbuhan akarnya serta pertumbuhan pucuk tanaman juga lebih optimal selain itu fungsi kalsium juga dapat meningkatkan pH tanah dan dapat memperkuat dinding sel sehingga tanaman tomatnya itu lebih adaptif, lebih tahan penyakit nah setelah aplikasi pupuk dasar itu dilakukan perataan bedengannya terus kemudian ditutupi mulsa ini menggunakan mulsa ukuran 120 karena memang ditanamnya bukan hanya tomat jadi tumpang sari dengan tanaman yang lain ini upaya untuk optimalisasi lahan dan intensifikasi pertanian di daerah Garut jadi tidak satu komoditas yang ditanam jadi setelah tanaman tomat itu ditanam di pinggirnya itu biasanya tanaman cabai rawit seperti itu nah sebelum penutupan mulsa ada baiknya di aplikasikan agen hayati seperti contohnya itu salah satunya adalah trikoderma dengan cara di aplikasikan dengan disiram pada bedengan sebelum penutupan mulsa nah itu berfungsi untuk memberikan agen hayati yang baik pada tanah yang akan kita tanam 7 sampai 10 hari setelah penutupan mulsa baru kita menanam tomat atau pindah tanam nah setelah 7 hari setelah pindah tanam itu dilakukan aplikasi pumpukan pertama dengan cara di cor menggunakan NPK Mutiara Sprinter 201010 ditambah dengan karate plus boroni dosis yang digunakan pada saat pumpukan susulan yang pertama itu biasanya di angka NPK Mutiara Sprinter nya 2 kg dan karate plus boroni nya 2 kg untuk 200 liter air tempat Mutiara itulah jelajah tani yang kita lakukan yang membahas tentang pumpukan dasar untuk tanaman tomat di musim hujan terus support channel NPK Mutiara TV terimakasih salam Mutiara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih